AUSI Bersama Mendapat pendidikan disana Mendapat bilangkan disana Mereka akan Dengan datang kesini Mereka akan membawa bekal Dan mereka bisa Membuka peluang kerja Jadi mental yang harus diberi disini Yang saya harap mental Mental yang kita akan berdekatkan kesana Mereka akan jadi mandiri Berwirausaha Dan Membuka peluang kerja Sobat itu Jadi Bersama AUSI Terima kasih. 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 Sebenarnya. yang penting semangat tetap dan yang penting produk tetap diingkatkan kualitasnya itu untuk meningkat bersama setuju? setuju ya ibu-ibu, bapak-bapak pada kesempatan hari ini AUSI, asosiasi UMKM Sanggara Indonesia yang memiliki visi dan misi antara yang satu nah mewujudkan kesejahteraan agotanya menampung musnah program agotanya mewujudkan penungguan, pemberdayaan peningkatan dan pendampingan dan menjadikan asosiasi sebagai wadah yang sanggup menerapkan standarisasi nah ini tadi saya sampaikan saya yakin saudara-saudara semua sudah sepakat dengan visi-visi AUSI yang belum melengkapi formulir bisa langsung menulis dan yang memusnahkan program nanti kita bisa diskusi dan sebelum kita nanti makan siang imati menu yang setimewa dari kantor samudera bapak dan ibu-ibu bisa berdoa bersama kami untuk memperangkatkan siswa-siswi yang akan menunturimu di kasar yang mulia jadi begini ibu-ibu AUSI menjalin kerjasama dengan Universitas Prasetyamunya Jakarta yang mana salah satu kampus yang ternama di Jakarta di bidang bisnis development di bidang BKM kita pilih adik-adik kita ini yang masih muda-muda dari lingkungan pesantren sebagiannya dan sebagiannya lagi umum di kampus atau kemisi kita pilih mereka yang punya passion daftarnya dari saya salah satu contoh Mas Kauha Mancur dia punya passion di produksi keripik aneka rasa dan pertanakan nilai terus dia satu lagi Mas Anjar dia punya passion di produksi kupu organik dan ada lagi Mas Bujiono olahantimensikop dan lain yang lain sampai 20 siswa tadi yang kita pilih setakat yang ibu kita doakan bersama ya adik-adik ini kita doakan mereka bisa menurut umum mereka bisa menghasilkan sesuatu dan bisa membawa manfaat sampai ke masa depan dia semuanya amin baik tindak saatnya acara pertama kita langsung saja panggil ibu ketua asosiasi BKM Sambutra Indonesia untuk menyampaikan sambitannya kepada ibu Nila Aldina S.Rani dan silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur sekali saya bersyukur sekali terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir di acara kita terima kasih banyak atas hubungan dan doa yang jenis-jenis semua untuk kita berkabung di sini dalam rangka Tasyakuran ibu anak pertama kita anak pertama AUSI kita akan kita berdekatkan ke Jakarta dalam kerjasama dengan Rastia Mulia ibu ibu saya dengar tahu Rastia Mulia adalah 10 bulan 70 panggungan di Indonesia ibu kita patut bangga kerjasama sama mereka terima kasih bunanda kehadiran yang disini paling ibu bunanda ingin mempunyai visi kedepannya mungkin bisa selamat dengan AUSI ibu nanti insya Allah akan memberikan sedikit gambaran program kerja yang akan kita lakukan bisa bersama-sama dengan ibu nanda ya seperti itu ibu tapi satu hal kita tidak berpolitik ibu ya AUSI adalah organisasi independen ya organisasi yang bisa bekerjasama dengan siapapun yang akan mengangkat akan membantu kita untuk bisa apa kemaju dan hebat bersama ibu ya satu yang harus kita pegang pemimpin yang baik itu akan bisa mewadai bisa memfasilitasi kita bisa ngajak kita menuju ke majuan ya ke suksesan jadi kita mendirikan AUSI kita berharap untuk sukses bersama ya seperti itu untuk program-program kerja AUSI nanti kita akan busjol yang akan menyampaikan tapi yang konseprasi kita disini adalah memberikan doa risku memberikan support ya Gustur ini Gustur panggilannya Pak Abel Rahman jadi kami sudah biasa memanggil belianya Gustur ya jadi Yai dalam perjalanan sini Yai sebu dia akan mendoakan program pertama AUSI kita memberangkatkan pertama anak-anak AUSI kita ya untuk menjadi wira usaha yang berbanding sana mudah-mudahan dengan program ini akan berlanjutan tiap semester kita akan memberangkatkan jadi pokok ibu kalau mempunyai putra-putri yang berat usianya di bawah 25 tahun kita sekarang kerjasama dengan rasyah kalau di bawah 30 tahun kita sudah bekerjasama dengan kemenggap ya Pak kemengkora ya kita sudah bekerjasama dengan kemengkora untuk berwira usaha untuk mendidik berwira usaha mudah untuk menjadi mandiri juga jadi itu banyak program AUSI yang akan kita juatahkan kita wujudkan ke depannya nanti ya jadi jangan ragu untuk bergabung dengan AUSI jangan ragu untuk maju bersama AUSI logok kita adalah menjadi mandiri dan hebat bersama AUSI AUSI apa Ibu? Asosiasi UNKM Samudera Indonesia mudah-mudahan dengan adanya AUSI kita akan bisa maju bersama kita akan bisa sukses bersama amin ya roh wakil alami gitu ya sekian dari saya terima kasih atas kehadirannya terima kasih atas supportnya terima kasih atas doanya mudah-mudahan bersama AUSI kita akan memperai sukses bersama gitu ya oke sekarang untuk session selanjutnya saya sampaikan saya perkenalkan nih Pak Abdul Rahman oke saya kembalikan aja ke MC ya punya aku ya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya ini kayaknya lagi grogi ya karena ada saingan yang yang cantik sekali jadi berikutnya berpes waduh dikiap seluruh ayo itu aduh gitu kan kalau saya gak berpes karena saya laki-laki baik saya teringkat pesan dari salah satu budu kami Bapak UNKM Indonesia juga yang sudah sukses dia adalah ownernya Pak Pau Telor mungkin ibu kusah fam semua ya kalau buat keluar otak kita selalu melintasi tempat usaha beliau Pak Pau Telor Pak Pau Gul ya Pak Pau Gul semalam cerita dengan kami wah kita ini hidup seperti mengayu sepeda ibu-ibu ya kita tuh mengayu sepeda jadi kalau saat ini itu pemula 80% tenaga dikeluarkan mendapatnya 10% yang 10% menguang ya agar pengalaman dikit 70% kita mengayu 20% kita terima 10% tetap menguang agar pengalaman lagi karena dibina ada mausi melalui pelatihan melalui 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 50% mengayunya hasilnya 40% 10% di level beliau apa unggul beliau cuma pengayu 80% pengayu 20% dapatnya 80% tidak ada yang menguang resepnya apa ibu-ibu mau tahu saya dikasih bocoran mau tahu mau tahu lihat resepnya kenapa dan bisa seperti itu jadi resepnya sama prinsipnya seperti mengayu sepeda kiri produksi kiri produksi karena pemasaran kayu kiri lebih kuat pemasaran harus lebih kuat yang penting di sini tengahnya asnya kalau asnya lemah yang kayu sekuat tenaga jatuh pertanyaannya kita siap bangkit lagi gak siap ya jatuh jatuh dan jatuh lagi bangkit lagi kesuksesan kita adalah pada dasar kita bangkit setuju ya pertanyaannya sekarang asnya bagaimana padahal supaya datang bangkit bodol as itu adalah pengetahuan jenengnya di bidang manajemen keuangan UMKM yang hebat harus bisa bikin pembunuhan sederhana minimal uang masuk itu apa waktu itu apa bagaimana mencatatnya cash flow itu seperti apa UMKM pasti sudah faham semua dong sudah faham semua di sini bagaimana menonton pembunuhan sederhana usahanya benar 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 ada orang BCA loh di sini benar sudah bisa semua coba belum dong mungkin ada orang BCA di sini teman-teman di BCA ini siang membantu kita untuk membuat pelatuhan pembunuhan sebenarnya bagaimana UMKM bisa banknya belum ada kalau kita latih bagaimana UMKM bisa banknya 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 Pak David untuk kita latih jadi ibu siap untuk melatih diri di udang manajemen keuangan bagaimana banknya 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 siap ya ada satu lagi masalah itu tadi akan kuat dalam mana ibu-ibu mengetahui tentang teknologi kepasaran nah kebetulan hari ini salah satu rekan ausi belum bisa hadir tapi belum salam teman kita dari multimedia atau digital marketing yang ahli membuat hubungi marketing mas Faisal usaha kita akan pertamukan dengan ibu-ibu semua di sini itu membiarkan pelatihan pemasaran online pelatihan pemasaran dan membangun tim marketing di usaha ibu-ibu semua apa sih yang menjadi sasaran kita tentukan sebelum membuat sebuah usaha sasarannya apa dulu nih mahasiswakan ibu-ibu yang sedang hamilkan atau bapak-bapak yang dudakan atau ibu-ibu yang jandakan itu akan menentukan produksi menentukan tempat sarang tidak membangun kreatasi setuju ya itulah pesan dari beliau bapak-bapak semalam salah satu NKM atau NKM kita yang sudah sangat berprestasi dan ibu-ibu perlu tahu kerenya beliau itu jadi 7-24 ribu kebetulan malang kundin ini salah satu hasil karya beliau dalam membidik anaknya jadi onornya malang kundin ini adalah putranya Aba Ungun putra pertama namanya Mas Abi dia tadi juga berwarna kandil putra keduanya namanya Mas Farel dia sama Aba Ungun waktu itu Mas Farel minta modal bak modalin dong bikin cafe bikin coffee shop gak mau saya gak bikin kamu untuk itu saya pilih kamu mulai dari nol kamu punya inginan apa bikin coffee jualan kopi jualan kopi jualan kopi jualan mulai dari 45 luar biasa ya memikir anak ini seorang miliader nih memikir anak untuk jualan kopi di pilihan jalan jadi Mas Farel karena anak muda penuh inovasi penuh aktivitas dia membuat via rio di rumah di modif jadi cafe berjalan Starbucks berjalan coffee shop berjalan alhasil apa dalam satu tahun namanya unit via kita sudah menjadi sekarang ini setahun 400 unit kenapa bisa begitu kerjasama aku aku buka kayak aku modalnya setiap sini modal dibuat 400 unit dalam setahun jadi dia diam-diam itu 400 unit satu unitnya setahu ke dia per hari 50.000 tadi 400 50.000 500 jadi berapa cepat hitung matematika berapa 400 titik berhasilnya 50.000 per titik berapa 2.000.000 20.000 tabur per hari dikasih minta ponderan bapaknya dikasih sejujurnya kelima dia inovasi dia kreatifitas dia pembangkan masih lagi dia berikan pembangkannya pak sekarang aku dalam tak ada lagi sekarang saya maksikan 20.000 udah biasa ya nah kita juga akan melakukan pelatihan semacam itu ibu punya usaha misalkan salah satunya goreng ayam goreng banyak tapi tidak melakukan es tidak membangun es itu cuma penjual produksi pemasaran kadang-kadang pancar produksi ini kok tidak membangun es es itu dia inovasi tadi gitu ya nah nanti lebih dalam lagi kita akan jelaskan melalui pelatihan-pelatihan yang khusus makanya ibu-ibu harus mengisi semuatan itu dengan jelas nanti kita seleksi apa keinginan ibu programnya apa mau butuh pelatihan apa gitu ya dan kita doakan bersama mudah-mudahan bunanda jadi wali kota nanti bunanda akan memberikan pelatihan itu mewujudkan kerjasama itu program-program itu bukan ini harapan Allah untuk ingin dari sini maaf saya lupa ya jadi mudah-mudahan dijatakan sama kami amin ya oh gitu ya terima kasih sekali alhamdulillah ibu-ibu maaf awsir ini membuka pintu terhadap siapapun baik apa Anton apa Sudi Haji Biotus apa buku kami mbak Nanda juga buku kami jadi mana yang sama Allah diri itu dikasih kesempatan dan amanat ya itu akan kami bekerja untuk bergamping bergampingan bekerja bersama itu ya ibu-ibu ya baik untuk session berikutnya kami panggungkai salah satu penurus kami yang mengetahui oh itu ya siap ibu-ibu alhamdulillah ibu nanda mengatakan bicara ya tentang sesuatu atau program dari video yang mungkin nanti ibu-ibu itu manfaatnya bagus kita setujui kalau gerang kok tambahin aku disini nanda kok gerang A tambahin A oh iya sudah tambahin A belum sampai B sampai C nya ya tolong sampaikan gitu ya masuk dialog ya bisa dialog nanti bisa ada jawab waktu dan tempat kami persilahkan nanda kutban untuk menampai kata bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua salam kenal ibu-ibu kapa-kapa nama saya nanda mbak Dina ibu ketua beserta busudun aku kaget dari orang busudun ternyata busudun kami iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Ini yang saya sampaikan ini adalah simple, tetapi kalau itu dikerjakan, saya yakin WKM akan hidup. Dan kalau WKM hidup, pemerintah itu terbantu, satu, ini bahasanya agak tinggi, generasio kita itu akan berdua. Jadi kesenjangan ekonomi masyarakat kita itu akan berdua. Masyarakat insya Allah akan sejahtera. Kalau masyarakat sejata, pemerintah itu tidak pernah banyak mikir yang marut, tidak banyak mikir, tapi sudah memikirkan membangun infrastruktur. Membangun kota Malang menjadi peta pendidikan yang masyarakat. Jadi ini bukan sesuatu yang impossible. Atau orang bilang aman-aman, bukan keseluruhan bisnis. Dan saya yakin kebisaan itu muncul kalau kita barengkan, bersama-sama. Tidak, sebenarnya saya itu karena sudah berkecimpul dengan UMKM, mungkin kalau ibu-ibu sering baca koran itu saya selalu diundang ke mana-mana karena membangun dengan pilihan perempuan. Bapak-bapak juga tidak efektif lagi, tapi saya fokusnya memang ke perempuan. Karena saya membina banyak sekali, itu maksud ibu-ibu ini sudah enak bisa duduk bersama, ya. Dan yang paling penting itu adalah jaringan. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak punya jaringan, mati kita. Oleh sebab itu, jangan memainkan siapa yang duduk di sebelah ibu, teman sekolah ibu, teman kuliah ibu, atau siapapun itu. Coba kita tetap menjalin pertemanan. Karena kita tidak tahu pintu mana itu bahwa kita perlu suksesan. Saya sih berpikirnya seperti itu saja. Karena kadang-kadang saya sendiri tidak teman Pak Dina. Saya terlalu dari Pak Usnik. Pak Usnik bagi teman pengguliah jaman ke-1 di setiap pojok di seluruh jahat yang sama. Tetapi dari jaringan-jaringan ini, hidup dan ke-1. Jadi itu yang saya harapkan. Saya sudah menghubung, saya sudah mengusulkan karena saya juga ketua badan legislasi DPRD Kota Malang. Yang mulai-mulai ini saya mengundang, tidak ada petualitas diri, tidak ada wali-wali-wali. Saya sudah mengusulkan. Saya bilang, ayo Pak, kita buat pergang berlindungi terhadap asyarakat ini dengan cara ke-1 KM tadi. Mewajibkan seragam batik. Misalnya kan ada hari batik tuh di Kota Malang tuh. Mewajibkan batik untuk kami. Tapi namanya saya belum nampaknya, saya belum menghasil untuk itu. Jadi saya pikir akhirnya kayaknya harus ambil alih nih. Baru bisa mewujudkan itu. Jika diizinkan dan dikastri alih-alih. Itu yang saya cintai. Saya kalau mencari dalam KM, memang ada semangat. Karena saya yakin kalau kita berdaya. Ya, itu tidak apa-apa ini berdaya. Pemerintah tidak pusing. Orang itu kalau kesejahteraannya terjamin. Dia tentu tidak akan bergabung. Ya. Dia maka akan menyukur pemerintah. Bagaimana supaya kota itu semakin hebat. Jadi dahkan itu semakin laris. Banyak yang datang. Pemikirannya begitu. Jadi ini adalah teknologi tentang pemerintah dengan pemerintah. Oke. Jadi kemudian, Bu. Dari situ baru kita membangun infrastruktur-infrastruktur dan yang lain-lainnya. Ini kan sumber daya yang luar biasa. Ini yang keahliannya sudah ada. Bahkan saya sudah dengar bahwa jaringannya sampai Jumabaya. Malaysia. Terus saat kita diizinkan pertama langsung. Pertama langsung dan malamulu. Saya berusaha mempunyai satu keinginan dan berundahan ada. Saya pernah belajar berpulangnya. Pemikirannya di balik bagian hari itu. Bicara tentang UMKM, ada satu rumah UMKM. Jadi di situ ada bloklik. Orang bisa bertanya masalah kekondialan di sini. Masalah marketing di sini. Masalahnya. Dan itu ada batas waktu penyelesaian. Jadi harus ada misalnya hari ini Bu kita mengadu masalah. Ya begitu saya berpikir untuk itu. Jadi dia tertangani dalam beberapa hari. Pokoknya harus ada kesimpulan atau korpus. Ini pengajuannya, ini kesulitan dana. Nanti hasilnya tidak bisa dibantu karena apa. Atau bisa dibantu prosesnya sudah sampai di sini. Dikawal oleh siapa. Officer atau petugas yang mengenalani siapa. Itu jadi masyarakat itu punya rumah untuk bicara tentang hal itu. Bukan datang ke dinas yang selama ini terjadi adalah done by sister. Ketika mereka berbicara dengan Pak Joko misalnya. Besoknya Pak Jokonya pindah. Melayu lagi dari itu. Dan itu sudah terjadi. Terima kasih. 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 Aksi yang sangat detail Misalnya yang pertama Berhubungan dan penubuhan Alhamdulillah Ausi ini pada program pertama Semester pertama ini kita sudah menggalang Berbagai macam Untuk kerjasama Yang sudah kita garam Kita solusiskan dengan Hiasan prasetiamilia Jadi hiasan prasetiamilia itu adalah satu hiasan Yang dimiliki oleh salib grup Jadi di dalamnya itu adalah Menonton orang-orang yang akan siap membantu kita Jadi dalam penubuhan ini Jadi Alhamdulillah Ausi ini diberikan pandang Berkerjasama Bagusnya kalau masuk ke ruang ini Disitu ada satu Apa namanya Satu limitasi yang luar biasa Untuk kerjasama Semacam meloyul dan prasetiamilia Dan salah satunya ini adalah Itu pengiriman Dan perusahaan-perusahaan muda Jadi di semester pertama ini Dalam 6 bulan ke depan Kita akan mengirim sebanyak 2 kali pak Ini kelompok pertama Alhamdulillah 22 orang 20 orang siswa Ini yang lebih besar lagi 20 ribu Nah kita lanjutkan bu sekalian Jadi yang terkait program penumbuhan ini Yang pertama adalah Mengirim Jadi mengirim calon pengusaha-pengusaha muda Yang usianya maksimal 20 tahun Jadi akan diusaha terimkan di prasetiamulia selama 20 hari Selama 20 hari ini Calon pengusaha-pengusaha muda akan dididik Dididik soal marketing Soal PEM, soal pengusaha Soal pengusaha, soal pengusaha Sampai kemana one job training disana Selama Selama kurang lebih Selama kurang lebih 20 hari Selama kurang lebih 20 hari Sama teorinya Sama job trainingnya Jadi nanti setelah pulang dari Jakarta Bukan sekalian Setelah pulang dari Jakarta 20 orang siswa-siswa kita ini Nanti akan dipantau Soal perkembangannya dalam berwirausaha Apabila ada perusahaan permodalan Nanti dari perusahaan mulia akan membantu Risi permodalannya Alhamdulillah Yang penting Stresing kita ini dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru Pengusaha-pengusaha muda yang handal Yang bisa bersaing dengan yang lainnya Ini hasilnya kita geluti Di samping itu yang terkait penumbuhan ini Bahwa di Malang Raya ini sangat kompleks sekalian Potensi alamnya sangat besar Di Malang Bawu Pantai, Malang Batu, dan Malang Kota ini Membeli potensi yang sangat besar Yang terkait dunia usaha Bapak yang dari perusahaan mulia kemarin Sempat memberikan tugas-tugasan Dan bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Malang Di Malang Kota, di Malang Batu ini Sebenarnya Salah satu bibit yang sangat unggul Bibit unggul cuma saya ingin hijau bilang yang sangat besar Jadi untuk menghubung penumbuhan UMKM baru ini Di sini AUSI Untuk memiliki penyiasat besar Untuk menumbuhkan semua sekalian Maka dari itu Bapak Ibu sekalian Yang sudah terkabung di sini Mari kita berkolaborasi Mari kita semangat bersama Mari kita maju bersama dengan AUSI Sehingga nanti tetangga kita, saudara kita Yang masih memutuskan bekerja Jauh-jauh datang ke Malaysia Mari kita bergerak usaha saja Insya Allah AUSI ini akan memberikan berbagai macam program Yang terkait penumbuhan UMKM yang baru ini Hadirin sekalian Yang kedua Di sini ada Yang namanya program pendampingan Bagus sekalian Jadi program pendampingan ini Sebenarnya dikhususkan Fokuskan kepada uang-uang yang sudah ada Yang sudah pendampingan ini Ataupun di nampingi Selama ini ada UMKM yang Yang apa namanya Yang dapat dengan legalitas Sehingga legalitas yang terkait usaha UMKM yang akan kita dampingi Bahkan lebih jauh masalah permodalan Alhamdulillah Masalah permodalan dan juga peralatan Dalam bergerak usaha ini Menjadi perusahaan yang sangat kompleks Menjadi perusahaan yang sangat krusial Di UMKM insya Allah AUSI akan memberikan solusi untuk kalian Alhamdulillah dengan CSR yang kita galang di AUSI ini Nanti akan mesti diberikan solusi Solusi kepada pengusaha-pengusaha yang ada di AUSI ini Gimana-gimana lain Yang terakhir sekalian Terkad peningkatan Aku yakin yang di UMKM akan Apa namanya Memiliki gairah Gairah untuk maju Bagaimana produk kita bisa ditemukan pasaran Baik melalui Melalui bidu Marketing Atau online marketing Dan lain-lain Sebenarnya selebihnya Nanti akan kita gambingi Akan kita maju bersama-sama Akan kita tingkatkan bersama-sama Itulah sekalian karena waktu yang sangat kempat ini Saya simpungkan Yang pertama ada program menungguan Yang kedua ada program pendampingan Yang ketiga ada peningkatan Insya Allah Akan kita sosialisakan Akan kita desain Menjadi program aksi yang Betul-betul Dapat dirimati Dan dapat dirasakan oleh Sibita UMKM yang ada di belakang raya Akhirnya kita bisa menjumpuh sama-sama David Dan sukses bersama-sama Terima kasih Terima kasih Demikian sekalian Menurut-betul yang sangat berkaya Mudah-mudahan Forum ini menjadi hal yang sangat menarik Dan berubah berkah Pak kita sekalian Amin Amin Hidrat Surat Al-Mustakim Wawalubah Fikl Al-Bukhtari Masalah pengalih Tunggara 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 Baik Hari sesempat-sesemik kita Naik lagi Tunggara Tunggara Bapak Iyai Haji kita Sebelanja di depan Untuk mengulakan Kalian semua Tunggara 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 selamat menikmati 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 Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.